Halo, ini kemarin ada pertanyaan dari subscriber tentang kronrod membusukkan di pucuk ya, yang dianggrek wanda itu treatmentnya sama dengan kronrod dianggrek bulan, seperti sudah saya terangkan, ini saya juga punya kronrod ya kronrod ini hitam terus saya kasih listerin setelah 2 hari baru saya treatment seperti biasa yaitu memberikan spray vitamin B1 itu treatment rutin seperti itu biasa terus setelah beberapa waktu baru muncul ini keki dari sampingnya, ini kan kronrod ini sudah deadlock ya, sudah matet sudah mentok ya, kemudian muncul keki anakannya dari samping ini keki, tapi belum ada akarnya jadi seperti itu treatmentnya kalau ada kronrod tidak usah panik ya, cukup memberikan listerin di kronrodnya itu, di pembusukannya biar tidak berkembang biak bakterinya baru kemudian di treatment seperti biasa dengan vitamin B1 secara rutin kemudian muncul keki di sampingnya itu sebenarnya keki yang seperti itu itu tidak hanya terjadi pada anggrek vanda tapi juga anggrek dendrobium seperti ini, ini dendrobium spesi ini dendrobium secondum tapi ini bukan kronrod cuma ini terminal cane jadi batang yang sudah tidak produktif ini sudah mentok terus muncul keki seperti ini ini malah sudah keluar akarnya tinggal nanti dikasih spenumos terus kalau sudah nempel baru ditengkarkan gitu jadi tidak usah panik itu biasa bisa terjadi karena mungkin bakteri dari curah air hujan atau mungkin ada hama-hama ya biasa, jadi tidak usah panik karena anggrek itu selalu berusaha untuk survive kalau kita memberikan treatment secara benar begitu saja oke tetap semangat happy growing have a great day bye